bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya orang kampung channel kehidupan di kampung kulit selamat menonton selamat menyaksikan pada saat ini saya jalan-jalan sengaja ke sebuah perbukitan dimana bukit ini adalah merupakan mengelilingi wilayah desa delhur seperti apa keindahannya seperti apa alam pemandangannya tonton terus di channel kehidupan di kampung jangan lupa subscribe like, share, serta komen mudah-mudahan saudaraku semuanya sukses, sehat, dan bahagia tonton terus sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pada pagi hari ini, setelah saya hendak ke puncak bukit di wilayah Desa Dailuhur, motor saya tidak kuat untuk ke arah perbukitan yang paling tinggi. Jadi ini adalah lerengnya lah seperti itu, kita nikmati dulu pemandangan alamnya, sekalian ada yang ngambil kacang, mama cici, sama keluarganya, sama cucunya, sambil menyelamai dom air, dapat kacang. Oke, tonton terus sahabat kampung, sengaja saya tidak banyak bicara, karena saudaraku barangkali ingin mengenang masa lalu ketika hidup di kampung. Walau bagaimanapun, kalau saudaraku tidak pernah mengalami hidup di kampung, minimal tahu orang kampung itu seperti ini, membayangkan orang tua, kita yang barangkali sudah tiada atau masih ada bekerja di ladang, di hutang dengan panas-panasan ya, kotor-kotoran seperti ini alamnya, nikmati terus tontonan di channel kehidupan di kampung. Jangan lupa subscribe, like, serta share. Selamat menonton! 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 oke sahabat kampung saya pagi hari jam 8 kurang lebih di atas bukit ya perbukitan bukan bukan gunung atau bukan apa namanya bukan gunung aktif tapi di pegunung mana jadi dari itu sebelah sana enggak dikelilingi oleh perbukitan jadi kalau sejarahnya itu daylor itu dulu merupakan gunung kurba yang meletus jadi ciri-cirinya adalah ada air panas air panas ada kita di penulisan dari batuannya pun sama sebetulan saya ketemu dengan si teteh yang cantik-cantik dan sudah punya suami ini dia hahaha waduh-waduh nah seperti ini saya tuh aku mau ngoyos saya nggak bisa ngoyos jadi saya mau belajar cuma nggak bawa kolor kan kalau pakai telanjang lari nanti hahaha nggak bisa ya nah seperti ini selaku kalau ke sebelah sana itu Wanarja itu adalah perbukitan dan Wanarja yang selaku kita lanjut ke sana ada kemungkinan kita nggak kuat kotornya kita nanti turun aja ke bawah kita ngambil apa ngambil kacang sama bucici bucici lagi ngambil kacang sama siapa lagi ada dua orang kita ngambil kacang beda kacangnya ya kacang asli dari kampung oke selamat menikmati